Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di tutorial proses manufaktur lab siman tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video ini akan dijelaskan mengenai alat pelindung diri. Yang pertama yaitu adalah kacamata. Kacamata safety berfungsi untuk melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya seperti intensitas cahaya yang tinggi dan material sisa yang dapat membahayakan kesehatan mata seperti scrub. Scrub adalah sisa pemakanan benda kerja yang bermaterial besi. Yang kedua adalah masker. Masker merupakan APD yang digunakan untuk melindungi pemakaiannya dari debu sisa proses pengerjaan material. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sarung tangan. Sarung tangan atau safety gloves merupakan salah satu alat pelindung diri untuk melindungi bagian tangan pada saat melakukan pengerjaan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari api, suhu panas, dingin, radiasi, arus listrik, benturan, pukulan, dan tergores dari benda tajam atau kasar. Kemudian ada wear pack. Wear pack adalah salah satu jenis pakaian yang digunakan dengan tujuan agar pemakaiannya terlindungi dengan baik dari kemungkinan cedera ringan hingga berat. Selain itu, wear pack digunakan untuk melindungi tubuh operator dari scrub. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sepatu. Sepatu merupakan APD yang dipakai untuk menghindari resiko kecelakaan pada bagian kaki. Selain itu, untuk menghindari kecelakaan, sepatu juga digunakan untuk meningkatkan efektivitas pergerakan operator pada saat melakukan pengerjaan. Berikut merupakan pakaian APD yang wajib digunakan pada saat pengerjaan tutorial di proses manufaktur. Selamat datang di tutorial BAT1. Pada BAT1 akan memproduksi part iron base dan juga MDF base. Mesin yang akan digunakan yaitu adalah mesin freze, mesin jigsaw, dan juga mesin board. Berikut ini merupakan mesin freze yang akan digunakan. Terdapat beberapa komponen yang harus diketahui praktikan untuk dapat mengoperasikan mesin freze. Yang pertama yaitu ragum. Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja. Yang kedua yaitu eretan melintang. Digunakan untuk menggerakkan ragum ke arah depan dan juga belakang. Yang ketiga yaitu eretan memanjang. Eretan memanjang digunakan untuk menggerakkan ragum ke kanan dan juga ke kiri. Dimana keduanya digunakan untuk memposisikan benda kerja. Selanjutnya yaitu operation control. Operation control digunakan untuk menyalakan mesin freze. Kemudian terdapat juga spindle lock. Spindle lock digunakan untuk mengunci pisau freze pada arbor. Selanjutnya terdapat fit handle dan fit handle lock. Fit handle berfungsi untuk menaik turun pisau freze. Sedangkan fit handle lock berfungsi untuk mengunci dari fit handle. Sebelum mengoperasikan mesin freze. Praktikan menyiapkan benda kerja. Berupa besi dan kayu MDF. Praktikan juga menyiapkan alat bantu. Berupa jangka sorong, spidol, dan juga coolant. Berikut ini benda kerja dan alat bantu yang digunakan. Lakukan pengukuran pada benda kerja. Dengan memberikan ukuran sebesar 10 mm dari sisi terpanjang benda kerja. Berikan tanda dengan spidol pada benda kerja. Langkah pertama yaitu masukkan benda kerja ke ragum. Buka ragum dengan memutar tuas ragum. Masukkan benda kerja sejajar dengan tepi atas ragum. Lalu jepit benda kerja. Selanjutnya yaitu posisikan benda kerja hingga tegak lurus dengan pisau freze. Menggunakan eretan melintang dan eretan memanjang. Turunkan pisau freze hingga menyentuh permukaan benda kerja. Setelah pisau freze menyentuh benda kerja, Perhatikan indikator pengukuran pada mesin freze. Indikator menunjukkan angka 1 sebagai titik acuan awal. Selanjutnya, turunkan pisau freze sejauh 3 mm atau 3 bar dari titik acuan. Dengan cara membuka pengunci fit handle terlebih dahulu. Kemudian kunci kembali fit handle. Nyalakan mesin freze dengan memutar operation control ke arah reverse. Lakukan proses pemakanan dengan memutar eretan melintang secara perlahan hingga proses pemakanan selesai. Selama proses berlangsung, berikan coolant secara berkala. Untuk menurunkan kenaikan suhu yang terjadi akibat proses pemakanan benda kerja oleh pisau freze. Jika proses pemakanan telah selesai, matikan mesin dengan memutar operation control ke arah semula. Setelah dilakukan proses pemakanan tahap pertama, Lakukan proses pemakanan kedua, yaitu sebesar 5 mm dari titik acuan awal. Dengan cara yang sama, lakukan proses pemakanan kedua dengan menyalakan mesin memutar operation control ke arah reverse. Setelah proses pemakanan kedua selesai, matikan mesin freze. Bersihkan benda kerja menggunakan kuas. Ambil benda kerja dengan membuka pengunci ragum. Berikut merupakan benda kerja hasil dari proses pemakanan dengan menggunakan mesin freze, yaitu dengan pisau freze end mill. Langkah berikutnya, yaitu melakukan penitikan pada benda kerja dengan menggunakan alat bantu berupa palu, jangka sorong, spidol, dan penitik. Langkah yang pertama, yaitu melakukan pengukuran pada benda kerja. Berikan ukuran sebesar 25 mm dari sisi lebar benda kerja, dan dari titik tersebut berikan ukuran sebesar 20 mm ke sisi dalam benda kerja. Langkah yang kedua, yaitu melakukan penitikan dengan meletakkan benda kerja di atas ragum. Lalu, lakukan penitikan menggunakan penitik dan palu. Lakukan penitikan tepat pada titik yang telah diberikan sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari proses penitikan. Benda kerja yang telah dilakukan penitikan selanjutnya akan dilakukan pengoboran ringan. Berikut ini merupakan mesin board yang akan digunakan. Terdapat beberapa komponen-komponen yang harus diketahui untuk dapat mengoperasikan mesin board. Komponen yang pertama, yaitu fit handle. Fit handle berfungsi untuk menaik turunkan mata board ke arah benda kerja. Komponen yang kedua, yaitu mata board. Mata board berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Lalu, komponen yang ketiga, yaitu ragum. Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja. Komponen yang keempat, yaitu tombol switch on off. Tombol switch on off berfungsi untuk menyalakan dan memuatikan mesin board. Langkah yang pertama, yaitu menyiapkan benda kerja. Dengan memasangkan benda kerja pada ragum. Langkah berikutnya, yaitu menyalakan mesin board dengan menekan switch on pada mesin. Lakukan proses pengebolan ringan dengan menaik turunkan mata board menggunakan fit handle pada mesin. Jika sudah terbentuk alur pengebolan yang jelas, matikan mesin dan ambil benda kerja pada ragum. Berikut merupakan hasil dari proses pengebolan ringan. Tahap selanjutnya pada proses pembuatan iron base, yaitu melakukan pengebolan yang dilakukan dengan mesin phrase bermata pisau twist beads dengan ukuran 14 mm. Langkah pertama, yaitu meletakkan dan mengunci benda kerja pada ragum. Langkah kedua, mengatur posisi benda tepat berada di bawah pisau phrase. Langkah selanjutnya, melepaskan fit hand lock. Kemudian, menyalakan mesin phrase dengan memutar operation control ke arah reverse. Melakukan proses pengebolan dengan cara menurunkan fit handle hingga terjadi proses pengebolan. Selama proses pengebolan berlangsung, berikan coolant secara berkala untuk menurunkan kenaikan suhu dan menjaga pisau phrase dari kerusakan. Dalam proses pengebolan, naik dan turunkan fit handle untuk keoptimalan proses. Setelah benda kerja berhasil terlubangi, matikan mesin phrase dengan memutar operation control ke arah semula. Terakhir, kandurkan pengunci ragum dan ambil benda kerja. Nah, untuk langkah selanjutnya, dalam pembuatan part MDF base, kita menggunakan mesin jigsaw. Untuk mesin jigsaw sendiri, memiliki tiga konon utama, yaitu tombol on-off yang berguna untuk menyalakan dan mematikan mesin jigsaw. Kemudian, ada tombol speech adjustment yang berguna untuk mengatur kecepatan bilah gergaji. Kemudian, ada table yang berguna untuk meletakkan benda kerja. Dalam pembuatan part MDF base, dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah spidol, kayu MDF, dan jangka sorong. Langkah pertama, yaitu melakukan pengukuran part kayu MDF dengan dimensi 80x50 mm. Nyalakan mesin jigsaw dengan menekan tombol on. Kemudian, atur kecepatan bilah gergaji dengan speed adjustment. Aturan pada penggunaan mesin jigsaw, pada saat proses pemotongan, tangan berada di antara garis ukuran, seperti ini. Lakukan proses pemotongan secara perlahan dengan menekan kayu MDF mengikuti pola yang telah dibuat. Setelah proses pemotongan selesai, turunkan kecepatan bilah gergaji dengan mengatur speed adjustment. Kemudian, tekan tombol off. Nah, berikut merupakan part MDF base, hasil dari pemotongan kayu MDF menggunakan mesin jigsaw.